Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Channel belajar komputer jaringan Kali ini akan membahas Mengenai cara print foto Menggunakan printer Epson L120 Pada kertas glossy Paper glossy Nah disini saya gunakan Epson L120 Oke langsung saja Pertama kita siapkan Software Fotoskipnya ya Silahkan yang belum Download atau menginstal Software atau aplikasi Fotoskip Silahkan bisa Cari di channel belajar komputer jaringan Untuk tutorial download dan instalasinya Ini tampilan dari Fotoskip Fotoskip Nah disini kita akan melakukan Pengeplinan foto Yang menggunakan paper glossy Atau kertas foto ya Ya setelah kita pilih menu print Tampil seperti ini Ini tampilan menu print ya Nah disini kita bisa mengatur Ukuran foto yang kita cetak Ya misalnya disini ada 3x4 Ya kalau misalnya tidak ada Kita bisa set the photo size Pilih set the photo size Ini di paling atas ya Yang ini ya Kemudian kita bisa menentukan Ukuran fotonya sendiri Misalkan saya akan mengukur Atau mencetak foto 4x6 Jadi ukuran seperti ini Ini ukuran milimeter ya 40x60 milimeter Kalau sudah tekan OK Ya jadi tampilannya seperti ini Kemudian untuk jarak antar fotonya Juga kita bisa atur disini Interval ya Jarak antar foto Ini bisa kita atur intervalnya Bisa 1, 2, 3, atau 4 Sesuai dengan keinginan Anda Kemudian kalau sudah diatur Kita bisa mencari file fotonya Yang akan kita cetak Ya silahkan bisa cari di bagian Samping yang ada menu Hierarki Ada desktop, libraries Kemudian dokumen dan sebagainya Kita cari di mana file fotonya Berada misalkan ini Nah kalau sudah tinggal tekan Fotonya Tahan Kemudian geser Arahkan ke kotak-kotak Area kerja dari Photoshop Yang sudah kita buat Seperti ini Tekan, tahan, kemudian geser Sampai dengan kotak Posisinya Kemudian lepas Tekan, tahan, geser Kemudian arahkan ke kotak Kemudian baru lepas Sehingga seperti ini Ini untuk foto Sudah siap kita print ya Tinggal kita lakukan pengaturan Setup pada printernya Atau pengaturan printernya Kita bisa milih Menu Print Setup Pilih menu Print Setup Untuk melakukan pencetakan Teratap Foto ini Print Setup Tampil seperti ini Nah disini Tadi saya menggunakan printer L120 Tapi untuk drivernya Saya pakai L300 Bagi yang belum install L300 nya Silahkan bisa Tonton juga videonya Di tutorial Channel Belajar Komputer Jaringan Bagaimana Memanfaatkan L120 Menjadi L300 ya Kemudian kita pilih properties Nah disini Tampilannya sudah ada Epson untuk premium glossy Jadi kalau misalnya kita pakai L120 Ini tidak akan tampil seperti ini Tapi kalau Karena kita pakainya L300 Maka ada pilihan premium glossy nya Atau untuk paper fotonya Untuk quality nya kita tekan High Kalau sudah Silahkan bisa tekan ok Kemudian pilih ok lagi Ini untuk pengaturan printernya Sudah selesai Kalau sudah selesai semua Tinggal kita langsung print Atau klik tombol print Klik tombol print Karena kita menggunakan L120 Sedangkan drivernya Itu menggunakan L300 Nanti akan muncul error ya Ini print dulu Klik print Nanti akan muncul Tampilan error seperti ini Ini biarkan saja Biarkan Atau Tunggu sampai dengan Printer Jalan sendiri Atau berjalan otomatis Ini biarkan saja Sampai proses pencetakan selesai Ya Kalau sudah dibiarkan Nanti kita bisa beralih ke Hasil cetakannya Ya kita bisa lihat Hasil cetakannya Seperti apa Ini biarkan saja Untuk jendela yang tampil ada Epson not rate ini Kita biarkan dulu saja Sampai dengan proses pencetakan Atau printer Beroperasi ya Mulai beroperasi Nah ini Kita coba lihat Atau tunggu Hasil dari Pencetakan Fotonya ya Kita tunggu sebentar Ini lagi Proses pengeprinan Jadi disini Saya mengeprin Atau mencetak foto Menggunakan kertas Foto ya Pada printer N120 Tapi drivernya Saya gunakan N300 Nah ini tampilannya Sudah selesai Untuk hasil cetakannya Hasil printout Seperti ini Ini adalah hasil cetakan Foto yang kita lakukan Pada kertas foto Menggunakan printer Epson L120 Tapi disini Drivernya L300 Oke Seperti itu saja Semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih Terima kasih